Terjunlah, terjun sekarang. Tidak, Daeng. Saya tidak bisa berenang. Tidak apa-apa. Ini syarat ilmu yang harus ditempuh. Saya takus sekali, Daeng. Begini. Jadilah kau penghuni telaga, Sumatera. Jadilah kau penghuni. 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 Pertama kemana. Ibu. Jadilah kau penghuni. Alhamdulillah. Kenapa, Mak? Mana orangnya? Tunggu sebentar, ya. Kita bebas. Iya. Kucing hitam. Mak. Tidak ada apa-apa. Coba ada kucing hitam di depan pintu. Oh, pasti kucing kesayangan penolong kita. Bagaimana? Kita tanggap saja. Iya, ayo. Kucingnya tadi ada di situ, Mak. Sudah lari kali, Pak? Iya, Pak. Teddy. Kau ikat pencet-pencet itu dan kau telpon polisi. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini saja. Iya, terima kasih. Jika mau digunakan, jangan sampai lupa matanya. Iya, Pak. Baik. Siapa kamu? Tidak ada di sini. Tolong, kasihlah. Tidak ada di sini. Apa ini? Hah? Pergi sana. Dasar perempuan. Kamu itu masih sehat. Mestinya kamu kerja kalau mau makan. Tidak tahu diri. Dasar perempuan. Pak. 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 Minta duit, Pak. Kasihani saya Sepertinya Nenek belum makan ya Iya Ini Saya ada rezeki lebih Untuk sekedar makan Nenek Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mama, mau itu Eh, mama kau sudah beli mangga sayang Kita kupas di rumah ya Yuk kita pulang Mau itu Eh Bang Jangan banyak-banyak bang Sudah-sudah, tidak apa-apa bu Ini, boleh sayang ya Tapi bang, saya gak bawa duit bang Tidak apa-apa bu Hitung-hitung buat tabungan saya di akhirat Tidak apa-apa Boleh sayang ya Terima kasih banyak ya bang Eh, bilang terima kasih sama abang Terima kasih bang Terima kasih bang Iya, iya Bang Maaf Kenapa bisa begini bang Banyak buah, 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 buah kamu ya Eh, jangan macam-macam kamu ya Eh, jangan macam-macam Eh, jangan macam-macam Tidak bang Eh, pergi Eh, enggak bang Kenapa kamu tidak mencoba sama kami Saya baru buka bang Saya baru buka Jangan macam-macam kau Bapak kenal saya Bapak kenal saya Pasti bapak bukan orang Sunda ya Betul Aku dari Makassar Asalku dari Bugis Silahkan Pukul anak-anak muda itu sepuas kamu Buat mereka kapok Sehingga mereka tidak memukulmu lagi Ayo Nih, jangan-jangan Ambil Tidak, saya Ambil cepat Tidak bang Ayo, ambil saja Ampun bang Ambil Sebaiknya kalian cepat pergi Karena kanti berdatang sebentar lagi Cepat Ayo, ayo 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 Apa liatnya? Dia sudah pergi Padahal saya belum mengucapkan terima kasih sama dia Silahkan, Pak Ini buah mangganya masih segar-segar Nah, temulah aku di Gua Batu Di tepian Citarun Di sana ada sebuah sungai berbatu Dan lurus saja lewat Raja Mandala Daerah itu tepatnya di Jawa Barat Teki 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 Sumya Citarun Daerah Raja Mandala Itu tidak jauh sekali Tentu 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 Terima kasih telah menonton 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 Kau kenal Terima kasih telah menonton Tidak Saya siap Kau tidak Saya... Para tetan Dan... Terima kasih telah menonton Minat... 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 Terima kasih telah menonton Saya... Tentu... Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu... 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 Bagaimana? Pak, saya... Baiklah. Oke, saya tambah 2 juta lagi menjadi 7 juta. Bagaimana? Tadi kan saya sudah bilang, Pak. Saya tidak menjual kucing. Saya hanya menjual buah-buahan di sini. Saya punya banyak cara untuk mendapatkan kucing abang itu. Jangankan hanya kucing. Pak, apapun yang saya mau, bisa saya dapatkan. Jadi, lebih baik jual saja kepada saya. Bagaimana? Baik, baik. Saya tambahkan jadi 8 juta. Bagaimana? Berikan saja, Bang. Daripada kucingnya hilang. Dan Abang tidak akan mendapatkan uang sama sekali. Ada apa, Bang? Pulang besar. Pulang besar. Iya, Bang. Masya Allah. Kenapa hati saya jadi berdebar seperti ini? Apa mungkin... ...orang berduit itu akan melakukan pembalasan? Tenang saja, Sati. Apapun caranya, dan apa yang terjadi, saya tidak akan menjual kamu. Kucing macam apa itu? Baru kali ini, aku berasa takut seperti ini. Padahal, sekali tembak saja, kucing itu pasti mati. Tapi... Matanya... Matanya... Jangan lupa like, share dan subscribe 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 entah selesai kalau saya kaya kamu harus jadi pendamping saya soalnya kamu bawa hoki ini orang pintar yang saya masuk kemarin ya benar Bapak dukun terkenal suruh saya mengerjakan sesuatu yang paling suruh saya pasti bisa melakukan saya hanya ingin Bapak membuang kekuatan kucing hitam yang dimiliki tukang buah itu seperti yang diceritakan oleh sopir saya hanya itu ya saya tidak mau kucing itu mengganggu suami saya lagi Tidak oh penjual buah itu dan juga kucing setan peliharaannya serahkan pekerjaan itu pada saya tua tapi tentu saya tidak mau dibayar murah saya tahu musuh saya ini bukan makhluk biasa cukup cukup sekalinya jel-jel jang-jang iya Tuan iya Tuan sini Apa kalian lihat lelaki gagah masuk ke ruangan ini sepertinya tidak ada Tuan itu lelaki yang pakai topeng kulit berbentuk seperti kucing nggak ada bu Dari tadi saya di dalam tapi nggak ada yang masuk jangan-jangan malaikat Tuan saya membeli buah-buah ini enam ratus lima puluh ribu dan saya mau buah-buah ini semua tolong dibagikan pada fakir miskin yang ada di sekitar anda semuanya semuanya iya semuanya nama saya Maparuka Daeng Maparuka saya Sumanta saya kagum dengan cara hidup Daeng Kang Manta juga punya kucing yang luar biasa Daeng tahu dari mana? saya tahu dan saya juga tahu Kang Manta pernah kawin dua kali istri pertama Kang Manta sudah meninggal dan yang kedua pun meninggal puluh sekarang Kang Manta lebih memilih hidup menduduk sampai sekarang betul kan? Tepat Daeng 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 hebat Sebenarnya Kang Manta bisa kaya raya asal Kang Manta mau merubah nasib bagaimana caranya? mau saya ajar ilmu ilmu apa? ilmu tabib dengan ilmu tabib Kang Manta bisa mengobati orang-orang yang sakit bagaimana? kalau begitu berarti saya bisa menolong orang banyak Daeng berarti Daeng bisa mengajari saya ilmu tabib Daeng iya tapi saya harus mencari rumah sewaan dulu di sekitar sini Kang Manta Daeng tidak usah khawatir sebentar ya pak di rumah saya masih ada kamar yang kosong Daeng bisa nginap di rumah saya iya itu lebih bagus jadi saya bisa mengajarkan ilmu ke Kang Manta secara lebih sempurna iya betul betul nanti malam kita ketemu di Telaga Telaga? iya iya bisa-bisa akan saya usahkan iya pak selamat menikmati selamat menikmati berjumpa 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 tidak Daeng saya tidak bisa berenang tidak bisa berenang tidak apa-apa Kang Manta itu memang syarat yang harus Kang Manta saya 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 takut Daeng begini Daeng Daeng teman saya Daeng saya tidak bisa berenang Daeng Uit Jadilah Pak Kemudian Telaga Somanta Hih iya Terima kasih. 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 Serta cinta dalam kesaksian Terongkasih Setiap hari Jam 1 dini hari Di RTV makin cakep Lepaskan dari situ Setiap hari Setiap hari Setiap hari Setiap hari Maaf Saya tidak bermaksud jahat kepadamu Mau saya antarkan pulang Sekarang Pegang tanganku Dan pencengkan mata Serta Selamat menikmati Mana yang menolongku tadi? Hai Hai Mẹo Sayang Mẹo Kang Manta Kenapa kucingmu melototi aku terus? Berarti dia sedang marah sama daeng Sekarang begini, coba dan kembalikan sebagian uang kemarin Pasti dia akan baik sama daeng Kang Manta 3 juta itu tidak seberapa Kang Manta Dibandingkan dengan sebuah nyawa Bahkan nyawa pun tidak bisa dibeli dengan uang sebesar itu Memang, sekarang coba daeng pikir Bagi orang kaya, uang jutaan, ratusan juta, miliaran Itu tidak jadi masalah hanya untuk satu nyawa Sekarang daeng melihat ke desa-desa Anak-anak kecil kepalanya membesar Ibu-ibu memuncit perutnya Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa Jangankan untuk biaya operasi Untuk makan saja mereka susah Memang aku tidak sebaik kamu Dikasih perahu kau malah ngeyeng Bagaimana caranya supaya kucing itu mau membantu aku Kucing itu tidak pernah mau diperintah Kecuali oleh tuannya Aku akan minta pertolongan ke Sumba Kes Sumba Kes Sumba Kes Sumba Kes Sumba Kes Sumba Aku ingin tahu dengan pasti Kes Sumba Barangkali kau bisa memberi jawaban dengan pasti Temanku Sumanta mempunyai kucing suruhan Dia tidak menyukai aku Tapi aku ingin menguasainya Apakah dia dapat kumanfaatkan dengan pertolonganmu kesemua? Seharusnya dapat Tapi kalau dia sudah tidak punya majikan lagi Tuhan mengerti? Sumanta harus disingkirkan Dibatang Begitu maksudmu bukan? Iya Dan harus tangan Tuhan sendiri yang memutuskan Agar kucing itu tahu bahwa Tuhan lebih kuat dari majikannya Dan dia harus tunduk pada yang lebih kuat Bagaimana caranya menyingkirkan Sumanta tanpa meninggalkan jejak? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sati, keluarlah Sati Sati, dekat keluar Sati, kamu tahu kan, Dayeng itu sahabat saya Kamu jangan galak-galak sama dia Sekarang kamu harus minta maaf sama dia Daeng, makan Sati ya, Dayeng Makanya, Dayeng kalau memberikan ilmu pada saya Jangan seperti ini, saya bisa mati, Dayeng Dayeng, tidak apa-apa kan Bapak saya, Dayeng, bapak saya Cara gini sekali lagi Kali ini Sumantara Sati Sati tidak tahu Dayeng sudah menyiapkan semua ini untuk saya Ya, itu karena saya bangun lebih dulu, Kang Manta Ayo, silakan minum Mumpung masih panas, Kang Manta Terima kasih, Dayeng Sati, belum hapus parahnya, Kang Manta Makanya, ujuk-ujuklah dia nanti Supaya kalian bisa bersahabat lagi Ayo Ayo Kamu tahu kan, dia adalah sahabat saya Kamu jangan lupa saja sama dia Dayeng, maaf Dayeng Dara-dara sisanya Aku gagal membuat Sumanta Aku bisa membantu, Dayeng Untuk membuat Sumanta Benarkah? Ya Tapi Menurut Jin Kesumba Aku harus membuat Sumanta Dengan tanganku sendiri Ya, itu benar Sekarang letakkan saya di bawah rencangnya Sumanta Berarti kamu lah yang membunuh Sumanta Dan tugasmu Mohongi Sati Dan bawa dia keluar dari rumah ini Iya Baik Terima kasih Terima kasih Makanya Sati Kamu pasti lapar Ayo cepat habiskan Meow Meow Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton